Shalom sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Immanuel, kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Bilbendung Deletail Gur Gide, Tenggelam Dalam Alam Pempa Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Ulangan Pasal 4 Siapa dalam kehidupan ini tidak pernah lupa? Semua orang pasti pernah lupa. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan lupa? Lupa adalah hilangnya kemampuan menyebut atau melakukan kembali informasi dan kecakapan yang telah tersimpan dalam memori. Lupa adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi. Selama hal itu tidak dibuat-buat untuk menyelamatkan diri dari suatu kesalahan. Beberapa orang sengaja memberikan alasan lupa saat tidak mengerjakan sesuatu. Dan mendapat tegoran padahal mereka tidak lupa. Lupa bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Ada faktor usia yaitu menurunnya daya ingat. Ada pula faktor kesengajaan yaitu kurangnya minat untuk memahnai dan menghargai sesuatu. Alhasil Anda pun enggan melakukan berbagai upaya baik untuk mencegah maupun untuk mengatasi lupa. Lupa memang manusiawi. Tetapi lupa akan kebaikan dan ketetapan serta kesetiaan Tuhan sungguh tidak rohani. Mudah lupa akan sesuatu kebaikan mengajarkan kita dua hal penting. Pertama, sikap lupa kepada Tuhan menyebabkan kita mudah berpaling kepada ilah lain. Kedua, sikap mudah lupa akan kebaikan sesama juga membuat kita tidak tahu berterima kasih. Banyak orang yang melupakan kebaikan yang telah diterimanya dari orang lain. Demikian juga banyak orang yang melupakan Tuhan dan menganggap bahwa semua keberhasilan yang diperolehnya itu karena dirinya bukan karena Tuhan. Lucunya, mereka yang menghutangkan uang kepada orang lain tidak mungkin lupa untuk menagih. Sedangkan yang berhutang mungkin mudah untuk lupa bayar. Lupa rupanya juga bisa tergantung situasi kondisi dan bisa diatur. Di daratan Moab, Musa menasihati bangsa Israel akan jangan seperti kacang lupa kulitnya. Ketika nantinya tiba di tanah perjanjian. Oleh karenanya, Musa menasihati dan meminta bangsa Israel untuk pertama, mengingat Tuhan yang selalu menjawab setiap seruan pada Israel. Ayat 7 Kedua, mengingat ketetapan dan kesepuluh perintah Allah. Ayat 8, 13-15 Ketiga, mengingat pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir yang Tuhan lakukan. Ayat 8 Keempat, mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan telah lakukan bagi bangsa Israel. Ayat 34 Itulah alasan mengapa Musa meminta mereka untuk melawan lupa. Ayat 9 dan 23 Ingatlah kebaikan Tuhan setiap waktu. Saksikanlah kebaikannya melalui kata dan perbuatan kepada sesama dengan begitu. Lupa tidak akan menjadi penyakit-penyakit yang membuat kita menyakiti hati Tuhan dan sesama selamat melawan lupa. Tuhan pun bisa lupa loh. Masa gitu? Tuhan kan malah tahu mana mungkin dia bisa melupakan segala sesuatu. Memang Tuhan tidak bisa benar-benar lupa. Tetapi dia bisa dengan sengaja melupakan hal-hal tak tentu. Tidak mau mengingat lagi. Aku, akulah Tuhan. Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ya sayang 43 ayat 25 Tuhan dengan kasihnya bisa memutuskan untuk tidak mengingat-ingat dosa yang pernah Anda lakukan. Karena adanya penebusan darah Kristus. Anda harus mengakui dihadapannya bahwa segala apa yang Anda peroleh dan raih dalam hidup ini sesungguhnya merupakan pemberian dan rahmatnya. Anda sebagai umat Tuhan tentunya tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Mengapa Anda tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan? Sebab bila Anda mengingat kebaikan Tuhan maka Anda akan bersyukur kepada Tuhan. Masmur 103 ayat 5 Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Tuhan sudah memuaskan kita dengan kebaikannya. Jangan sampai kita melupakannya. Saya percaya kita semua pasti sudah banyak menerima kebaikan Tuhan. Sebab alangkah limpahnya kebaikan Tuhan seperti yang tercatat dalam Masmur 31 ayat 20 Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu dihadapan manusia. Siapapun kita, kita pasti sudah banyak menerima kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan yang terbesar yang sudah kita terima adalah pengorbanannya di atas kayu saling. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Masmur 34 ayat 9 Jadi, tak peduli apapun penderitaan yang sedang Anda alami Asalkan Anda tidak melupakan kebaikan Tuhan Maka hati Anda akan selalu berlimpah dengan ucapan syukur Mari ikuti saya berdoa Bapak yang baik, Tuhan Yesus yang sangat mencintai aku Saya mengucap syukur atas kebaikanmu, kesetiaanmu, dan kasihmu dalam hidupmu Ya roh kudus selalu mengingatkan aku Supaya menjadi orang yang selalu ingat kebaikan Tuhan Jangan aku seperti kacang yang melupakan kulitnya Terima kasih Tuhan Yesus Dalam namamu aku berdoa Amin Bagi sahabat yang terberkati dengan renungan ini Tolong di-share ke banyak orang Agar jadi berkat Bahkan sahabat sedang melakukan perintah agung Tuhan Yesus Agar mengabarkan Injil Bila sahabat belum pernah subscribe renungan kita ini Tolong di-subscribe Bila sahabat sudah pernah subscribe renungan kita Tolong di-like dan share saja Salam dari saya Pendeta Emanuel dan Tim Terima kasih